Intro Hari event teri ke-74 digelar oleh jajaran Komando Resor Militer 102 Panjung-Panjung dengan Bridgen TNI Yudianto Putrajaya SMM sebagai Inspektor Upacara Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Mako Rem 102 Panjung-Panjung, Palangkaraya, Senin 19 Desember 2022 Dalam membacakan amanat Komandan Pusat Kesenjataan Infantri, Dan Pusenif dan Rem mengatakan Lahirnya Infantri tak terlepas dari keberhasilan Perang Gerilia di bawah Komando Panglima Besar Sudirman dan perintah itu tertuang dalam Surat Kilat No. 1 Garing PB Garing D Garing 48 tanggal 19 Desember 1948 yang dilaksanakan oleh Angkatan Perang dan didukung penuh oleh rakyat Dan Rem dan Pusenif pun menginstruksikan kepada Korps Infantri agar mampu menjadi pelopor dalam mengatasi kesulitan rakyat sekitarnya sesuai dengan tema Hari Infantri ke-74 tahun 2022 ini Infantri yang modern selalu di hati rakyat Bridgen TNI Yudianto Putrajaya dalam rilisnya kepada media menyampaikan Kegiatan ini untuk menumbuh kecintaan kepada Korps Infantri yang dulu disebut Pasukan Jalan Kaki dengan taktik perang serang dan lari sehingga sampai hari ini kita bisa menikmati alam kemerdekaan Dan Rem pun berharap kepada prajurit-prajurit TNI Panju Panjung 102 harus setia kepada rakyat karena rakyat adalah ibu kandungnya TNI dan berpesan kepada jajaran Korem Panju Panjung 102 tetap mendukung pemerintah Kalimantan Tengah bersama instansi-instansi terkait lainnya dalam satu frekuensi kata Yudianto Selain menggelar upacara peringatan bersama antara prajurit jajaran Korem 102 Panju Panjung Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Organisasi Kemasyarakatan dan Para Awek Media Komandan Korem 102 PJG juga mengadakan ramah-tamah dengan hiburan organ tunggal dan bingkisan tali asih kepada sejumlah pihak sebagai bentuk kepedulian dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2023 Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah Altius Utama melaporkan Selamat menikmati